Inilah jalur rail gigi yang ada di Jakarta dan apakah lokomotif gigi disini ada kita coba cari tahu Terima kasih telah menonton Ini juga lokomotif gigi E1016 1016 kembaranya 1060 yang ada di sekarang disipan di Museum Sawah Lunto, Museum Kereta Api Ini adalah satu dari dua yang tersisa kereta lokomotif uap bergigi yang kalau di Sumatera Barat punya julukan Mak Itam Dan ini kembaranya E1016 yang di Sawah Lunto S1060 Dan di bawah sana ada roda giginya itu bisa dilihat di bawah sana ada roda giginya Lokomotif E10 memiliki 4 silinder uap dengan 2 silinder khusus untuk menggerakkan roda gigi Lokomotif gigi yang ada di taman mini ini Berdinas di wilayah Sumatera Barat dan sekarang dipindahkan ke sini karena sudah mungkin tidak bisa dihidupkan lagi Yang ada di Sawah Luto pun saat ini masih kesulitan untuk dihidupkan kembali karena mungkin sudah tidak tersedia lagi suku cadangnya Lokomotif ini adalah warisan dari perusahaan kereta api Belanda Statspur Wagen Ter Sumatera West Coast atau SSS Jadi perusahaan inilah yang dulu membangun jalur kereta api di Sumatera Barat Sekitar tahun 1887 hingga 1896 Waktu itu lokomotif Maitam ini diutamakan untuk mengangkut batubara dari perusahaan batubara Omdilin ke Pelabuhan Padang Yang waktu itu disebut sebagai Pelabuhan Emma Heaven atau Teluk Bayur saat ini Waktu itu perusahaan SSS mendatangkan 22 lokomotif S10 Antara tahun 1921 sampai 1928 Yang buatan pabrik Esslingen dari Jerman Dan SLM Swissers Lokomotif on Machine Fabric Dari Swiss Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!